Membuat aku terpuruk dan masih sedikit membekas, mungkin selalu terngiang-ngiang di otak aku. Itu adalah komentar-komentar netizen. Itu pengalaman yang paling gak mengenakan sih komentar netizen yang jelek-jelek gitu. Pada awalnya itu bikin aku ngedown, bikin aku gak semangat jadinya dan bikin aku gak pede. Oke, jadi aku mau cerita awal perjalanan aku gimana sih aku bisa sampai masuk ke industri musik sekarang. Jadi dulu sebenernya aku belum mengenal musik sama sekali hingga pada akhirnya mamaku nyuruh aku buat ikutan les piano. Jadi dulu aku anak piano klasik gitu. Aku les, terus aku sering tuh sambil main piano sambil nyanyi juga. Dan guru lesku dan mamaku bilang kayak, wah kayaknya kamu ada bakat deh dinyanyi gitu. Jadi akhirnya karena guru piano aku juga sedikit mengetahui tentang teknik bernyanyi, teknik dasar bernyanyi. Akhirnya aku diajarin sedikit demi sedikit. Dan mulai SD itu, SD kelas 2 atau kelas 3 aku mulai ikutin lomba-lomba di daerah aku. Kayak waktu itu aku ikut FLS 2N. Dan itu setiap tahun aku selalu mewakili sekolah untuk ikut lomba-lomba seperti itu. Dan waktu aku kelas 5, 4 atau 5 SD gitu, aku ikut lagi FLS 2N. Dan puji Tuhan sampai ke nasional, waktu itu aku lomba di lombok dan aku bisa dapet juara 3. Nah waktu itu aku tuh punya mimpi, aku pengen jadi juara 1 FLS 2N. Jadi waktu SMP ikut lagi FLS 2N. Tapi waktu itu aku gak dapet juara, jadi cuma masuk sampai final doang. Aku makin ketrigger aja gitu lewat situ. Akhirnya waktu SMA aku ikutan lagi FLS 2N. Dan puji Tuhan sampai ke nasional, waktu itu aku lomba di Aceh dan bisa dapet juara 1. Terus aku juga pada waktu SMA, aku sempat mengikuti The Voice Indonesia. Waktu itu aku ikut audisi di Palembang. Sebenarnya aku tinggalnya di Batam, tapi karena waktu itu audisinya gak ada di Batam dan tidak membuka audisi online, jadinya aku harus pergi ke Palembang untuk mengikuti audisi The Voice Indonesia. Dan waktu itu aku bisa dibilang itu lomba pertama aku di televisi dan bisa dilihat oleh banyak orang. Aku berharap besar pada lomba itu juga, pada The Voice Indonesia, tapi saya ingin aku harus terhenti di 16 besar. Dan setelah itu aku semakin yakin untuk bermimpi menjadi penyanyi gitu. Aku pengen masuk ke industri musik Indonesia, aku pengen punya banyak karya, aku pengen menginspirasi banyak orang. Dan pada akhirnya tanpa disengaja, di tahun 2021 ini tiba-tiba Indonesian Idol mengadakan audisi. Waktu itu aku dikontak oleh salah satu kru, jadi ditanyain, Anggi kami setelah melihat Instagram kamu, banyak cover-cover, kamu tertarik gak untuk mengikuti audisi Indonesian Idol? Dan pada saat itu aku sebenarnya gak tertarik karena di masa pandemi juga, jadi kita masih takut kan untuk berpergian ke luar kota. Terus papaku juga gak setuju karena serem, karena masih banyak-banyaknya gitu yang kena Covid kan. Tapi pada akhirnya, papaku mengizinkan dan waktu itu last minute banget aku bikin videonya, langsung aku kirim. Dan satu bulan kemudian akhirnya aku dinyatakan lolos dan bisa bertemu dengan juri utama di Jakarta. Dan pada akhirnya aku ke Jakarta, datang di Jakarta, ikut audisi dan itu rame banget, ratusan orang di situ. Dan aku melihat teman-temanku kayak, wah ini dapet 5 IAS, ini dapet 3 IAS, dapet 4 IAS gitu. Dan gak sedikit juga yang gak lolos di audisi pertama. Jadi sebenarnya merasa insecure, merasa aduh bisa gak ya kira-kira mereka aja gak lolos gitu, apalagi aku gitu. Tapi pada akhirnya, waktu audisi aku menunjukkan lagu Rise Up sambil bermain piano waktu itu. Dan puji Tuhan ini aku dapet apresiasi dari 5 IAS dan aku langsung mendapat 5 IAS. Dan otomatis aku masuk ke babak selanjutnya. Dan di babak eliminasi, pastinya persaingannya semakin ketat. Menurut aku, di sepanjang perjalanan aku di Idol, babak yang paling berat itu adalah babak eliminasi. Karena di situ, wah suaranya bagus-bagus banget, karakternya beda-beda. Dan gila aja gitu ngeliatnya kayak, wah ini semuanya suaranya bagus-bagus apa juri gak bingung apa milihnya gitu. Jadi di eliminasi sempat ngerasain insecure juga ngeliat teman-teman yang lain. Tapi ternyata, aku bisa lolos terus sampai babak eliminasi ketiga. Dan masuklah ke babak showcase, lalu ke babak spekta. Di awal-awal babak spekta, sempat aku dikritik banyak oleh Bunda Maya. Karena aku dikatakan penyanyi yang hanya bisa mengandalkan teknik aja, tapi tidak bisa pakai perasaan. Itu yang sempat bikin aku terpuruk juga pada awalnya. Tapi lama-kelamaan, semakin aku buka hati aku buat menerima kritikan itu dan menjadikan kritikan itu sebagai motivasi buat aku. Dan pada akhirnya aku bisa nyampe jadi juara tiga Indonesian Idol Special Season. Hal yang paling tidak mengenakan yang terjadi di kehidupan aku, terutama dalam karir bermusik ya mungkin. Jadi sebelum aku mengikuti ajang di televisi nasional, orang tuh belum mengenal aku gitu. Jadi dulu sempat aku nyanyi di salah satu acara besar di kota aku. Hal yang menyakitkannya adalah aku sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Sudah pokoknya sudah latihan juga dengan maksimal, tampil juga dengan maksimal. Tapi setelah aku tampil, si penyelenggara acaranya bilang terima kasih pun tidak. Bilang hanya say thanks ataupun menyalam aku tuh tidak. Jadi itu pengalaman menyakitkan sih buat aku karena aku merasa apa yang sudah aku lakukan di situ kurang diapresiasi oleh mereka. Dan kalau di Idol, lumayan banyak sih yang membuat aku terde. Aku sampai kayak yang sempat waktu Idol, beberapa minggu aku nggak aktif di Instagram. Aku benar-benar off. Di Instagram aku cuma nge-repost story dari Indonesian Idol doang. Dan aku sama sekali nggak nge-post apapun di feeds aku. Aku nggak bales-balesin DM juga karena waktu itu aku merasa batin aku tertekan aja gitu. Dengan aku melihat komentar-komentar dan juga DM-DM dari netizen yang menyakitkan hati aku. Itu sampai beberapa minggu pokoknya unsaus banget gitu lah. Sampai orang-orang tuh pada bertanya, Anggi kemana sih? Anggi kok nggak muncul-muncul sih di saat teman-teman semuanya kayaknya aktif banget di sosial media. Tapi kenapa aku tiba-tiba menghilang gitu. Jadi itu sih penyebabnya. Dan setelah beberapa minggu aku unsaus di sosial media, Akhirnya aku kembali lagi. Seperti itu aku kembali. Dan segala hujatan netizen itu aku tetap terima. Tapi jadi motivasi aja buat anak-anak. Sebenernya dalam perjalanan bermusik aku, Keluarga ku nggak yang maksa banget gitu. Maksudnya harus, Kamu harus ikut lomba ini, Harus ikut lomba itu, Harus ikut ajang ini, Itu, disana, disini. Nggak kayak gitu. Jadi papa, mamaku selalu memberikan aku kebebasan gitu. Ingin mengikuti apa, Ingin cita-citanya jadi apa, Ingin kuliah apa, gitu-gitu. Apa ingin fokus di musik aja, Pengen fokus jadi penyanyi, Aku selalu diberikan kebebasan oleh orangtuaku. Dan di Idol ini, Kebetulan papa, mamaku nggak merekomendasikan aku. Karena aku juga pada awalnya nggak tahu Kalau ada Idol di masa pandemi ini. Karena ngiranya, Kalau masa pandemi kan pasti susah ya, Nggak ada acara-acara seperti itu. Tapi pada akhirnya ketika aku dihubungi oleh kru, Aku langsung komunikasiin ke papa aku, Dan papaku mengizinkan aku untuk ikuti Indonesian Idol. Perbedaan yang aku rasakan, Sebelum dan sesudah aku mengikuti Idol, Pastinya dari segi exposure, Itu beda banget. Karena sebelumnya mungkin orang kayak belum kenal, Belum tahu, Dan meng-underestimate, Tapi setelah Idol, Orang-orang sudah mulai pada tahu, Yang pecah banget waktu audisi sebenarnya. Karena waktu audisi, Puji Tuhan aku sempat trending dua, Di Youtube Indonesia. Dan itu bener-bener followers aku, Dari yang 9000, Naik drastis. Jadi setiap kali aku scroll, Handphone aku, Scroll-scroll, Itu nambahnya 1000, 1000, 1000, 1000. Sempet kaget juga, Karena gak pernah merasakan yang seperti itu sebelumnya. Tapi bersyukur juga sih, Tuhan kasih kepercayaan aku, Bisa sampai segitunya gitu. Dan hal yang aku rasakan juga, Setelah aku mengikuti Idol, Aku rasa perubahan dari suaraku, Cukup signifikan juga. Karena sebelum mengikuti Idol, Range suaraku tuh gak begitu luas. Jadi kayak sempit, Dan nyanyinya tuh maksa banget kelihatannya. Tapi setelah di Idol, Kita ditempa juga, Kita dilatih oleh vocal direct dan vocal coach. Aku merasa, Semakin aku bernyanyi, Semakin ringan, Dan rangenya juga semakin luas.